...untuk biaya untuk dibuka BDM itu luar biaya. Karena di lengkap sendiri, APBK-nya tidak mampu, kita katakan sementara belum mampu. Maka kita minta kontribusi dari Bapak-Ibu selaku perusahaan yang berfasional dan cembaran. Kenapa alasannya harus kami panggil Bapak-Ibu? Bukanlah masih ada dana-dana kutip, tapi ada jualan air yang terlalu. Karena Bapak-Ibu juga memakai rak menggunakan air bawah kanten di Kabupaten Ecepatan. Jadi minimal, dari selama ini, air yang kita pakai juga kita mempertimbangkan ada yang dasar, seperti serta karbaba kondidasi, apakah kita membiarkan keadaan yang seharusnya berfungsi untuk masyarakat. Nah, di situ kami hari ini mematihkan. Tetapi setelah mendengar dari beberapa perwakilan tadi, semuanya perlu pahas lebih lanjut. Kemudian, kita perlu koordinasi kembali. Ada yang mengatuh kami sangat kecil, masih produksinya tidak apa-apa. Cuma, ini kan kita mau lihat yang baik daripada teman-teman perusahaan, karena kebutuhan diperungkap sendiri itu dua pilihan. Dan diberikan kepada, dibantu kepada kami itu tanpa egetan ASAP. Jadi, artinya apakah kibat atau melalui dengan CSA. Untuk regulasi nasabaya bagaimana, yang diinginkan oleh perusahaan, mungkin Direktur BDM akan memberikan catatan-catatan berupa pemohonan atau apa-apa sebagainya, yang menjadi regulasi yang harus dipertansiakan secara bersama dari perusahaan sendiri. Berarti, untuk beberapa perusahaan hari ini yang telah kita panggil itu, kita minta tidak lanjutnya secepatnya. Mungkin, Oce dan teman-teman yang lain, kita tidak perlu lagi memanggil kesini. Hari ini, kami hanya selaku mediator membalikasi hal tersebut. Jadi, kita berharap dari DPRK sendiri itu bisa kerasanangan dengan baik dan dana pelanggan itu ada. Jangan beberapa perusahaan-perusahaan mungkin yang belum dipanggil hari ini juga perlu nanti tidak ada di DPRK ini. Perusahaan-perusahaan yang tidak ada, yang sudah maksimal dan optimal beroperasional. Karena juga saya lihat di objek BAD air bawah tanah itu hanya baru menampas objek. DPRK itu juga perlu dioptimalisasi kembali. Mungkin di BGD kita tidak beri lagi kesempatan dengan waktu. Kira-kira ada yang meminamakan teman-teman untuk pembinaan. Saya menambah sama pekerjaan. Terima kasih telah menonton!